Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom mengungkap ada indikasi kejahatan oleh pabrik obat dengan menambahkan ethylene glikol dan diethylene glikol sebagai pelarut dalam obat sirup. Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, mengungkap temuan baru terkait dengan cemaran ethylene glikol atau EG dan diethylene glikol atau DEG yang diyakini memicu kasus gagal genjal akut di Indonesia. Menurut Penny, cemaran diduga berasal dari sumber bahan baku. Penny menduga ethylene glikol dan diethylene glikol digunakan sebagai pelarut dalam sejumlah obat sirup karena kandungan cemaran sangat tinggi. Di sisi lain, Penny mengakui Badan POM selama ini tidak melakukan pemeriksaan rutin terhadap cemaran ethylene glikol dan diethylene glikol pada obat sirup. Ada penggunaan yang salah, ada bahasa hukumnya lah ya, penggunaan yang tidak sesuai dengan syarat yang ada dari bahan baku tersebut. Bisa jadi dari sumber bahan bakunya. Bagaimana industri tersebut mendapatkan supplier bahan bakunya. Bisa jadi salah satu kemungkinan adalah tidak menggunakan PEG-EG, malahan menggunakan EG dan DEG-nya. Jadi pencemarnya tersebut malah yang digunakan sebagai pelarutnya. Mengingat bahwa begitu tingginya hasil analisa yang kami dapatkan pada produk-produk yang TMS yang tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, ini yang akan kita telusur. Sedang dalam proses untuk penelusuran, siapa, dan kemudian kemana lagi bahan pelarut tersebut diedarkan atau dibeli oleh industri yang mana lagi. Itu yang sedang dilakukan penelusuran. Saya kira itu sangat penting sekali. Sehingga digunakan di mana lagi itu. Bahan pelarut yang berbahaya tersebut yang seharusnya tidak digunakan. Itu satu hal. Nah, kami mengidentifikasi juga bahwa badan POM tidak mengendalikan pemasukan. Dan kami, saya kira ini sudah saya laporkan ke Bapak Presiden dan sudah di follow-up kembali bersama lintas sektor terkait untuk ke depan pemasukan dari bahan pelarut.